This is the Poco F5 Saya sudah 2 bulan kurang lebih menggunakan smartphone ini sebagai daily driver dan saya akan ceritakan bagaimana dengan experience nya, performa, sampai sektor baterai nya apakah ada improvement setelah 2 kali software update yuk kita bahas di video kali ini Poco F5 ini setelah saya menggunakan selama kurang lebih 2 bulan saya bisa menganalogikan seperti motor sport tapi memiliki harga motor supra ya sampai video ini nanti berakhir analoginya seperti itu ya kenapa bisa dibilang motor sport ya jelas dari segi spesifikasinya Snapdragon 7 Plus Gen 2 itu gak hanya ngebut tapi Poco F5 ini adalah the one and only yang menggunakan prosesor yang satu ini bahkan benchmark Antutu nya gila ngebut parah sih dia bisa nyentuh di 1 jutaan kemudian Geekbench 6 nya itu juga sangat bersaing dengan flagship tapi memang setelah update software itu ada beberapa perubahan yang dilakukan tapi positif ya sebelumnya sebelum update software itu memang pada saat mode standar dan performance itu ada sedikit perbedaan terutama untuk bermain game berat seperti Genshin Impact sekarang mode balance aja sudah bagus ya gak perlu mode performance salah satu contohnya adalah ketika saya bermain Genshin Impact dengan settingan highest 60 fps di mode balance itu ada di 50-60 fps di 10 menit pertama tapi memang setelah suhunya menyentuh 44 derajat maka performanya dibatasi jadi fps nya untuk Genshin Impact itu ada di 47-49 fps kemudian untuk game lain seperti Mobile Legends itu bisa settingan rata kanan bahkan PUBG pun bisa smooth 90 fps ya pembatasan performa di game berat seperti Genshin Impact saya gak keberatan sama sekali daripada smartphone nya matot suhunya terlalu panas ya kita repot sendiri tapi untuk sehari-hari jelas dengan prosesor semi flagship kayak gini gak ada kendala navigasi smooth banget like butter kemudian ngedit video juga lancar bahkan dengan performa flagship kayak gini saya jamin kalau sudah masuk di tahun ketiga atau tahun keempat dengan chipset flagship kayak gini itu jangka waktu performanya itu lebih panjang atau lebih sustain dibandingkan dengan performa prosesor midrange jadi untuk harganya this is still one of the best value performance jadi yang perlu digarisbawahi karena performa Poco F5 itu salah satu yang terbaik di 5 jutaan ya jelas implikasinya penjualannya meroket ada di 24.000 unit sudah terjual bahkan sekarang statusnya per Agustus teman-teman tidak bisa membeli di official store nya jadi statusnya goib kalau pengen membeli ya lalui seller lain dimana harganya dimarkup itu sih salah satu konsekuensi value to performance yang menggila di 5 jutaan kemudian untuk baterainya saya cukup happy dengan improvement secara kapasitas dibandingkan dengan Poco F4 yang dulunya 4500 mAh sekarang di 5000 mAh sekarang cukup lega ya screen on time yang bisa saya dapatkan kurang lebih data seluruh saya nyalakan itu kurang lebih 6-7 jam which is ini improvement nya cukup saya rasakan untuk bermain Genshin Impact selama 30 menit dengan settingan lowest 60 fps itu berkurang 9-10% meskipun secara kapasitas sama dibandingkan dengan Mi 10T Pro tapi Mi 10T Pro itu bisa lebih awet karena settingan yang sama Genshin Impact lowest 60 fps di Mi 10T Pro itu 7-8% berkurangnya jadi sama-sama 5000 mAh saya suka improvement nya tapi bukan yang paling awet ya di kapasitas 5000 mAh kemudian untuk kecepatan charging nya ini juga sudah cepat di 67 Watt dimana 1-50% itu membutuhkan waktu 19 menit saja kemudian 1-100% itu membutuhkan waktu 56 menit kemudian untuk software nya selama 2 bulan ini ada mixed feeling ya sebenarnya menggunakan MIUI memang untuk MIUI kali ini Poco F5 sudah cukup improve karena selama 2 bulan ini sudah 2 kali update untuk versi Android nya masih Android 13 based on MIUI 14 ngomongin soal iklan sebenarnya nggak terlalu banyak iklan yang muncul meskipun ketika saya menonton video setelah videonya selesai masih ada suggestion video kemudian ketika saya melihat foto terutama foto dari transferan file smartphone lain itu kalau teman-teman view nya melalui MI viewers itu kita back masih terbuka secara otomatis MI browser tapi kalau dibuka di galeri itu tidak muncul MI browser ya tapi memang ada beberapa segi positifnya menggunakan UI dari Poco ini salah satunya adalah ada opsi double tap to sleep di Xiaomi tidak ada tapi kalau di Xiaomi nggak ada pun teman-teman bisa ngakali tinggal tekan di bagian home screen nya pilih logo gembok kemudian taruh di home screen tinggal pencet itu bisa mengurangi intensitas teman-teman memencet tombol power button agar lebih awet kemudian untuk fitur ugulan yang lain di Poco ini ternyata editing galerinya itu lengkap banget ya seperti fake sky yang bisa memalsukan warna langit kemudian sampai bokeh kalau teman-teman lupa mengambil mode portrait itu bisa dilakukan di Poco F5 ini ya benar-benar memudahkan kita apalagi di Poco F5 kan nggak ada portrait dua kali dengan ada opsi editing seperti ini jadi lebih versatile kemudian untuk fitur-fiturnya seperti analogi saya di awal tadi motorsport dengan harga supra yang nggak mungkin semua aspeknya itu ya seperti motorsport mesti ada beberapa yang dikurangi tapi uniknya ada yang di upgrade ya salah satu contohnya adalah sekarang nih Poco F5 sudah ada 3,5mm audio headphone jack bahkan di generasi sebelumnya nggak ada kemudian untuk fitur-fitur yang lain seperti 5G, NFC, stereo speaker juga ada tapi stereo speaker nya memang bukan yang terbaik di rentan harganya ya ada perbedaan antara suara non Dolby Atmos dan Dolby Atmos berikut ini adalah contohnya kemudian untuk motor vibration ini juga menurut saya agak dikurangi karena pada saat ngetik feelingnya itu agak nyebar ya bahkan motor vibration nya menurut saya ada beberapa smartphone di harga 3 jutaan yang lebih baik dibandingkan dengan Poco F5 ini kemudian untuk layarnya selama 2 bulan terakhir ini sebenarnya saya tidak mengalami hal yang deal breaker soal layar dari Poco F5 karena secara spek juga kalian bisa melihat sudah AMOLED 120Hz sudah seperti smartphone pada umumnya di rentan harganya apalagi yang saya suka adalah bezelnya itu di semua sisinya nggak hanya simetris tapi juga tipis saya suka dengan pendekatan seperti ini tapi dari jenis panelnya memang di downgrade ketimbang si Poco F4 karena di Poco F4 itu A4 AMOLED bahkan ada beberapa fitur seperti MEMC di Poco F4 tidak ada di Poco F5 jadi confirm untuk jenis panelnya agak diturunkan kualitasnya dan beberapa user merasakan bahwa layar dari Poco F5 ini agak pucat ya saya merasakan hal yang demikian terutama pada saat saya mengeset layarnya itu di vivid ataupun standar karena untuk menampilkan skin tone saya bandingkan dengan AMOLED yang lain itu agak sedikit berbeda namun kalau saya sudah set ke satu rated layar di Poco F5 menurut saya bisa menyeimbangilah 11-12 dengan layar AMOLED kebanyakan jadi yang pertama adalah karena settingannya dan ada sebab kedua yaitu karena memang hasil kameranya terutama untuk skin tone di Poco F5 ini kurang begitu outstanding sehingga kalau kalian melihat di layar dan kalian transfer di PC atau laptop itu sedikit ada perbedaan warna so far itu sih nggak ada kendala yang berarti kemudian untuk desain dan build materialnya ini adalah salah satu hal yang di downgrade compare to Poco F4 karena material dari Poco F5 ini semuanya menggunakan plastik baik frame ataupun bagian backdoor nya memang nggak melulu jelek ya bahan plastik ini ada beberapa keuntungan juga yang pertama adalah penyebaran suhu dari bahan plastik itu lebih baik ketimbang kaca dan ditambah lagi dengan bahan plastik teman-teman bakal nggak terlalu khawatir kalau smartphone nya jatuh jadi potensi pecahnya itu minim ditambah lagi yang saya suka adalah dengan bahan plastik smartphone nya itu kerasa ringan bahkan dengan desain setipis ini Poco F5 masih menyematkan 3.5mm audio headphone jack tapi memang downside nya dengan bahan plastik teman-teman bakal ngerasa ini seperti smartphone murahan dan kalau dipencet-pencet itu agak flexing sih kemudian untuk kameranya sudah ada 3 setup kamera di bagian belakang main lensanya sudah menumpung 64MP plus sudah menumpung OIS kemudian ultrawide nya 8MP dan macro nya 2MP untuk memberi gambaran yang lebih jelas saya membandingkan dengan Poco X5 Pro yang notabene adalah kelas mid-range dan harganya di bawahnya Poco F5 namun secara overall justru Poco F5 menurut saya level kameranya ada di bawah Poco X5 Pro karena Poco X5 Pro itu warnanya lebih keluar dan vivid sedangkan pendekatan dari Poco F5 itu lebih ke arah natural bahkan warna naturalnya itu pun kadang-kadang kurang begitu konsisten sampai sektor dynamic range dari Poco F5 itu juga tidak sengangkat Poco X5 Pro saya sudah membuat perbandingan kamera dari Poco X5 Pro dan Poco F5 di kiri atas ini itu versi lengkapnya ya kemudian untuk videonya ini juga di downgrade ketimbang Poco F4 karena di Poco F4 sudah 4K 60fps sedangkan di Poco F5 justru sekarang di 4K 30fps bahkan stabilisasinya di resolusi 4K 30fps juga gak stabil-stabil banget dan masih mengalami isu seperti beberapa smartphone Xiaomi atau Poco ya yaitu masih patah-patah di resolusi Full HD 60fps dan kamera ultrawainya ketika saya export di Premiere Pro kalau kalian penasaran dengan hasil instastory dari smartphone yang saya review kalian bisa cek Instagram saya di sana saya gak hanya ngasih hasil instastory tapi juga tips and tricks mengenai dunia per-gadgetan mungkul silahkan follow thank you alright kita masuk ke simpulannya jadi Poco F5 ini waste low di rentan harganya salah satu HP yang memiliki value to performance yang terbaik apalagi gak hanya untuk bermain game tapi kalau kalian memilih Poco F5 pemakaian 3-4 tahun ke depan itu bakal sustain performanya dibandingkan dengan prosesor mid-range jadi performa jangka panjangnya lebih bisa diandalkan kalau teman-teman tipe orang yang membeli sekali terus gantinya 3-4 tahun ke depan tapi yang jadi catatan build materialnya dikurangi jadi plastik kemudian performa kameranya juga somehow juga dikurangi tapi gak masalah sih kalau teman-teman tidak keberatan 2 hal itu karena dari segi performa baterainya sudah lebih improve kemudian ada 3,5mm audio headphone jack pula jadi terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir jangan lupa untuk subscribe di channel Db Gadget ini sampai ketemu di video selanjutnya peace out selamat menikmati sub indo by broth3rmax Terima kasih.